Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad dan mabadu. Sedulur beriman yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan semua urusan dunia dan akhiratnya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi kali ini di dalam kajian yang insya Allah tentunya menambah keyakinan, keimanan terhadap Allah SWT. Namun sebelum saya lanjut, kita akan sapa dulu dengan orang-orang yang kita cintai, ya terutama guru kita, ada Ustaz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah ya pemirsa semuanya sedulur. Dan di sebelah kanan saya juga ada Pak Tung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz. Tabrakan. Iya bajunya sekarang Masya Allah ya luar biasa. Bagus. Dan di sebelah kanan kita ada Bang Zai. Assalamualaikum Bang Zai. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelah kanannya lagi ada Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah insya Allah semua tayangan ini akan ada di Ustaz Danu Official Channel. Kemudian di Tung Family Official Channel. Dan juga di Asef Hidat Official Channel. Nah sedulur beriman. Kemudian kajian kita kali ini sepertinya akan menjurus kepada sesuatu yang mudah-mudahan ini akan menyadarkan kita. Ya karena saya akan bertanya tentang akhir zaman lah gitu ya. Karena ini kayaknya kalau dilihat dari tanda-tandanya setelah pulang kemarin dari Saudi itu. Tanda-tanda ini Saudi sudah banyak banget. Di antaranya Adang Arofa sudah menghijau. Kemudian gunung-gunung di perjalanan dari Mekah ke Madinah juga sudah mulai menghijau. Kemudian banyak gedung-gedung yang tinggi. Bahkan di Jeddah itu akan berdiri gedung dengan ketinggian di atas seribu meter. Nah betul tidak akan membicarakan gedungnya. Tapi ini adalah tanda-tanda. Selain dari itu kan mungkin ada Duhon, ada Dajjal, ada apalagi itu banyak banget. Nah Yajud-Majud. Nah Yajud-Majud terus apa lagi? Itu aja dah juga. Itu aja. Ngomonginnya deg-degan. Nah masalah ini kan ada pakarnya nih ya. Guru kita tentunya. Kita akan coba dengarkan kira-kira. Ini akhir zaman ini semakin dekatnya seperti apa. Tanda-tandanya. Tentu apa yang paling kita sering dengar itu adalah masalah Duhon. Nah ini Ustaz Duhon itu kan artinya asap ya. Nah itu bagaimana Ustaz ini di saat ini menurut pendapat Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dicerita Duhon sudah banyak. Dalam hadis juga diceritakan. Cuma saya akan menceritakan lebih rinci aja. Nah sebagian cerita tentang Duhon datangnya bagaimana asteroidnya sudah betul. Kemudian yang berperang siapa? Yaitu Al Mahdi. Insya Allah sudah betul. Yang diperangi siapa? Dari Al Mahdi itu adalah anak buah Dajjal. Anak buah Dajjal lucutnya siapa? Manusia. Sudah betul semua. Kemudian dari kita-kita yang di Indonesia ada yang mau perang bergabung dengan Al Mahdi. Al Mahdi sekarang itu belum dibahiat. Jadi mau gabung di mana? Kan gitu ya. Ada juga saudara kita yang nanti dia mau memerangi anak buah Dajjal. Ada juga. Pakai apa? Walau wala. Saya nggak gitu juga. Dia sudah berniat. Di Youtube-Youtube itu seperti itu. Saya juga mikir. Kenapa harus mikir seperti itu? Kan gitu ya. Sebenarnya yang harus dipikirkan adalah. Karena kalau saya kan mengalami ya. Saya lihat anak buah-anak buah Dajjal yang wujudnya itu lebih tinggi daripada jin itu di tubuh manusia itu. Dia bisa mencengkeran jin yang ada dalam tubuh manusia. Menguasai. Menguasai. Kemudian dia juga menguasai sifat-sifat dari manusia yang jelek. Nah dari titik itu saya bisa berpikir bahwa anak buah Dajjal itu khususnya yang jumlahnya kurang lebih ya 70 ribu di seluruh dunia ini. Itu sudah terpilih sebenarnya oleh Dajjal yang saat ini masih di langit istilahnya. Disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Jadi belum terlahir. Nah anak buah Dajjal itu saat ini itu sebenarnya sudah komando-komandonya itu sudah mulai ada di tubuh manusia. Entah itu manusia yang non-muslim ataupun manusia muslim itu sudah ada. Pemicunya sudah ada berarti ya? Pemicunya kenapa anak buah Dajjal ada di tubuh dia itu sebenarnya sudah ada. Dan orang kalau itu muslim dia sudah menjalankan mengerjakan sendiri. Dengan cara-cara yaitu cara-cara dia itu mengajarkan sesuatu. Maksudnya kalau dia muslim, muslim tapi dia itu mengajarkan belok dari syariat. Islam tapi belum tentu beriman kalau begitu? Ya kalau dia beriman tapi belum mengungkap aja. Tapi dia belok aja kalau dia melakukan sesuatu belok. Walaupun dari sisi agama kelihatannya dia memang mumpuni ilmunya. Oke. Seperti itu. Jadi Dajjal masuk lewat situ? Memang dia akan nelisip masuk lewat yang merasa dia hebat, merasa dia ini. Itu akan masuk ke daerah situ. Lininya Dajjal itu masuk. Kemudian siapa lagi yang dimasukin? Orang-orang yang punya ilmu. Ilmu kebal. Ustadz dulu punya ilmu kebal enggak? Dulu-dulu saya tanya dulu Ustadz. Kembal muka. Tebal itu. Kalau ilmu kebal tapi Ustadz kan sudah tobat ya. Sudah dirontokin. Salah satunya yang dulu pada waktu di MNC itu ya. Itu dirontokin beneran ya. Alhamdulillah aman. Jadi yang dicari anak buah Dajjal itu adalah yang menjadi anak buah Dajjal itu salah satunya orang yang punya ilmu kebal. Walaupun itu kekebalannya itu dari bacaan Al-Quran Ustadz? Rasul kan tidak mengajarkan. Kan kita itu disuruh kalau memang mau selama dunia akhirat ya taat pada Allah, taat pada Rasul. Atau kerjakan Quran dan juga sunnah. Kan gitu. Kalau memang kebalik itu ada cerita kebalik ini kami baca dari ayat-ayat Quran. Rasul mengerjakan enggak? Enggak ya sudah cukup. Selesai. Selesai sudah. Berarti itu bukan dari ajaran Rasul. Nah itu salah satu yang menyimpang-menyimpang itu seperti itu. Kemudian ada yang punya ilmu menghilang. Nah ini juga nanti akan dicari nih yang punya ilmu menghilang. Jadi kader-kader Dajjal. Jadi kader-kader Dajjal. Seperti itu. Sementara Ustadz tadi ada 70 itu, itu kader utamanya, panglima-panglimanya atau gimana tuh? Ya itu komando-komandunya lah. Paling tidak prajuritnya itu bisa diambil. Karena kalau komando nanti dia akan lebih tinggi lagi. Oke. Jadi itulah yang nanti dicari oleh Dajjal. Dajjal enggak mungkin hanya orang yang dia laki-laki tapi kayak perempuan jadi anak berdajjal. Enggak mungkin lah. Bahkan masa begini. Dajjal sendiri malu ketawa enggak jadi perang nanti. Sebenarnya Dajjal itu Pak Ustadz nanti akan memerangi siapa sebenarnya Pak Ustadz? Sebenarnya kalau Dajjalnya sendiri komandonya itu dia akan mengganggu orang muslim. Mengganggu orang muslim apa yang diganggu imannya. Akidahnya ya. Akidahnya itu diganggu. Dan yang saya amati sampai sekarang ini Dajjal itu anak buahnya sudah masuk ke semua orang muslim. Jangan sampai orang muslim itu bilang tidak ada Dajjal. Kalau dia bilang tidak ada Dajjal itu yang paling banyak malahan. Di dalam tubuhnya itu anak buah Dajjal sudah banyak. Cuma tinggal dia termasuk nanti prajurit atau dia tidak disukai oleh Dajjal atau dia cuma dia masuk sebagai komandonya nanti di Indonesia walau walam. Saya enggak tahu. Kalau saya tanya ada enggak Dajjal tubuh Ustadz? Banyak. Kemarin sudah merasakan. Iya, iya, iya. Pada saat di, di mana di Mekah itu gimana rasanya di sini ini bunyinya apa saja. Nah itu anak buah Dajjal yang bunyikan apa. Nah itu seperti itu. Karena anak buah Dajjal ngomong dengan jin ngomong itu beda. Oke, jadi seseorang yang ingin tahu bahwa di dalam dirinya itu ada Dajjal maka ada omongan. Ada omongan yang antara omongan anak buah Dajjal dengan jin itu beda. Nah kalau jin itu gimana kuncinya, contoh itu kalau jin itu ngomong di dalam tubuh itu biasanya aku bunuh mereka, aku bunuh keluargamu. Itu jin. Kalau Dajjal? Kalau Dajjal itu beda. Dajjal itu memaki. Hobinya memaki. Dan memaki itu ada seseorang yang dia maki. Dia benci. Dia benci sekali. Dia maki orang itu. Hanya orang itu. Kalau disukain nggak dimaki itu? Kalau disukain nggak akan keluar itu anak buah Dajjal. Seneng aja dia happy di tubuh orang itu seneng. Karena orang itu sejalan dengan dia. Tapi kalau umamanya Ustadz, umamanya Ustadz mau belajar beneran, Tauhid beneran. Dia nggak suka. Dajjal di dalam tubuh pasti akan keluar. Kayak reaksi. Dia akan ngomong mencoba untuk memaki orang yang Ustadz sukain karena mengajarkan Tauhid, mengajarkan agama yang baik dan benar. Dia nggak akan suka. Oke. Gitu. Jadi sedulur semua ini disebutnya sudah bisa memilah memilih ya? Bisa. Di dalam dirinya itu ada Dajjal atau tidak? Atau jin yang bereaksi? Iya. Jadi kalau umamanya yang saat ini menonton kita, kemudian ngomongin tentang Dajjal, tiba-tiba ada. Di tubuh sedulur beriman itu, kok saya memaki Ustadz Danu ya? Gitu. Dia ada ya? Nah itu salah satunya sudah di situ. Boleh ditanyain. Kamu siapa? Dia akan ngomong. Dia nggak akan ngomong jin. Aku jin? Bukan. Aku dukun sandat? Bukan. Kalau Dajjal dia akan ngomong. Pasti. Baik, baik. Dajjal. Tidak akan sembunyi itu dia, Pak. Dia akan pasti menjawab itu. Semakin si sedulur beriman itu semakin belajar Tauhid kepada Allah Ta'ala, kuat semakin dia itu akan ngomong banyak sekali. Dan itu sudah banyak sekali dari pasien yang saya tanganin itu seperti itu. Jadi Dajjal itu ada. Kenapa? Maunya saya lihat kajian Ustadz ini. Nggak apa-apa. Tapi lihat kajian Ustadz Danu. Kenapa dia memaki Ustadz di dada saya? Dia selalu mencoba begitu. Ini enggak. Tapi kenapa kalau sama Ustadz memaki? Akhirnya dia coba ketemu sama saya. Saya senyum-senyum. Itu Dajjal. Kenapa ada di tubuh saya Ustadz? Karena kamu dulu sering keluar dari syariat Islam. Cuma kamu enggak sadar kalau itu keluar. Baik, baik. Nah, disitulah Dajjal mulai. Dan setelah kamu itu memahami agama, mencoba meluruskan Tauhid beneran, Dajjal di tubuh berontak. Seperti itu. Nah, kalau misalnya seseorang nih, sekarang misalnya ada Dajjalnya nih. Nah, supaya dia terbebas dari Dajjal itu, maka apa yang harus dilakukan Ustadz? Sebenarnya hanya kembali ke jalan Allah aja. Luruskan Tauhid itu aja. Jangan yang aneh-aneh seperti itu. Itu aja. Tauhid itu apakah hanya tepat waktu sholat? Enggak. Kuasanya 30 hari, 1 bulan? Atau gimana Ustadz? Itu salah satu. Salah satunya? Tapi yang sebetulnya yang Tauhid itu yang seperti apa? Tauhid itu, kebanyakan kan salah satunya begini. Perilaku seseorang, ya sebenarnya itu diajarkan oleh Rasul, yang ditulis dalam Quran, itu jarang dikerjakan. Itu salah satu yang menjadikan Dajjal itu suka di situ. Contoh latagdog walakal jannah. Nah, latagdog walakal jannah. Umpamanya ya. Jangan marah bagimu surga. Kan tahu nih. Banyak Ustadz yang menceritakan itu. Tapi dirinya sendiri kadang-kadang masih marah. nah dia suka itu dia nah itu Dajjal masuk pasti, peletnya Dajjal itu marah, marah disitu dan jamaah yang dikasih tau ya tau tapi ya dia dirumah masih marah nah itu ya disukain itu yang disukain jadi pelajaran-pelajaran dari Allah lemah lembutlah kamu kepada mereka perintah gak itu perintah dari siapa Allah tapi kenyataannya orang muslim gak mau lemah lembut kasar aja sama saudaranya sendiri memaki saudaranya sendiri jelas, sama istrinya sendiri sama istrinya sendiri, sama suaminya sendiri masuklah dia nah kalau itu dilatih bertahun-tahun kan Dajjalnya latihannya kuat juga dia nah disitu sebenarnya Taufik itu terusak sendiri, namanya contoh Pak Fu Anhum maafkan mereka, perintah gak? bener tapi kenyataannya orang muslim gak mau malah mengajak berantemnya seperti itu nah inilah Taufik-Taufik yang dilanggar seperti itu sholat mamanya loh bisa gak dari sholat itu masuk? bisa sholat mamanya disuruh bacaannya tatil tapi ngebut kan udah biasa katanya 40 tahun sholat pokok udah pas tangan nah biasanya itulah karena dia keluar dari aturan Allah oke nah itu tetap keluar dari syariat nah itu Dajjal suka disitu kalau itu disukain sama jamaahnya ya jamaahnya ya sudah siap-siap aja kalau saya seperti itu karena itu Allah sudah menceritakan kalau sholat pun bacaan harus tatil harus jelas kan gitu ya dia langgar ya sama oke gitu oke oke walau walam ya tetapi yang saya amati seperti itu dan banyak kasus dari mamanya marah kaku hati harusnya lemah lembut dia kaku hati ya sama itu masuk Dajjal demi Dajjal itu dan semakin itu dilatih menjadi hebat ya seperti itu oke kekakuan hati sama seperti itu egois egois dilatih terus menerus ya akhirnya Dajjal itu terus menerus ada terus lapis demi lapis terus karena egois itu kalau kita amati orang yang egois itu kan kalau dinasihati kan jarang mohon ampun orang kaku hati kalau ditanya kan saya dari dulu begini lah padahal muslim dia istighfar kalau sholat tapi istighfarnya gak tahu kemana dia istighfarnya kan gak ketemu dia jadi istighfarnya itu itu gak masuk dalam hatinya gak faham gak faham mohon ampun kepada Allah itu gak faham mohon ampun yang mana baik sehingga Dajjalnya ya leheh-leheh santai malah nambah malah nambah temennya dateng nah itu Dajjal nah itulah yang disiapkan nanti oleh para Dajjal yang utama itu itu jadi jangan berpikir kalau muslim itu besok itu aman dari pengaruh Dajjal enggak jangan berpikir begitu kalau mulai hari ini tidak luruskan Tauhid selesai ya memang sih Rasulullah bilang kan nanti kalau Dajjal sudah keluar jangan sekali-kali kalian keluar dari rumah kalian masuklah kalian ke dalam rumah kalian kunci pintu kunci pintu artinya memang tidak ada yang sanggup iya memang itu intinya kunci pintu itu bukan berarti rumahnya dikunci beneran sebenarnya iman mulai saat ini kuatkan sebenarnya itu sebenarnya iman mulai saat ini kuatkan jangan aneh-aneh baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala jangan baca Quran niatnya memang awal bismillah tapi sebenarnya niat dibalik itu ngusir jin lah kan sama aja itu lillahi ta'ala mana sama di rumah itu punya istri bilang dia sama istrinya sayang tapi di luar dia ada sayang-sayang yang lain kan gitu Dajjal masuk masuklah Dajjal disitu makanya hati-hati hati-hati luruskan insyaallah seperti itu kurang lebih sekarang itu berbicara Dajjal nah nanti pada saat Duhon tadi kan kita sedikit nanti Duhon ini Dajjal ini waktu Duhon masih ada atau Dajjal itu munculnya setelah Duhon maksudnya Dajjal yang asli iya Dajjal yang asli yang asli walau walam walau walam itu haknya Allah mau nanti dia muncul setelah Duhon muncul atau sebelum Duhon sebenarnya Dajjal sudah aja kita gak akan tahu itu hak Allah itu haknya Allah karena tetap Dajjal yang asli wujudnya manusia tetap nanti akan nyelip diantara manusia oke ya berarti sekarang itu hanya sifat-sifat Dajjal yang memang sudah masuk ke dalam relung hati manusia yang tidak beriman iya kan begitu iya tidak beriman lah ya oke sekarang ketika nanti Duhon ada nah orang-orang yang ini yang tadi katakanlah di dalam dirinya banyak Mr. DJ itu itu gimana tuh Ustaz? sekarang kan gini ya kita mikirnya nyantai aja besok itu Duhon itu makan kan gak bisa Ustaz baik iya kan iya 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 wong pada waktu itu masuknya asteroid itu kan sudah jelas ada medan magnetnya yang mematikan semua listrik di seluruh dunia itu kan gak cuma Indonesia semua di dunia makanya dikatakan Duhon itu ada kabut di langit itu karena dunia ini jadi asteroid itu masuk ke semua gak di Indonesia di si Australia di Irian Jaya iya jadi sekarang momennya KKB itu seneng gitu ya ya biarin aja memang mau dibikin seneng sama orang lain ya nanti besok dia masuk hutan malah bisa hidup sendiri dia oh iya iya karena di hutan tapi senjatanya gak bisa dipakai tapi kan panahnya bisa jadi di Amerika juga sama nuklir gak bisa digunain itu yang namanya Tesla Kukut itu sebenarnya Tesla itu bisa Kukut sebenarnya jadi kalau Indonesia sekarang jadi Tesla udah lah gak usah aja tapi kalau mau ya Monggo ya karena saya bukan presiden nah pada saat Duhon itu orang itu makanan itu kan sekarang nih ada supermarket kecil pasti dijarah besok habis itu sampai berapa sih pasti sampai seminggu satu bulan maksimum dua bulan dua bulan itu sudah gak bisa gak bisa makan lah ya karena makan snack ciki dan sebagainya sehari itu selesai selesai ya kemudian yang lain kelaparan kelaparan sudah mulai chaos ini orang ini yang kuat-kuat nih dia pasti ingin makan tetepan dia punya pisau nusuk orang karena polisi udah gak bisa bergerak tentara gak bisa bergerak kenapa polisi dan tentaranya cari makan sendiri susah juga karena susah makan ini ceritanya pasukan-pasukan khusus dia bisa makan tapi kalau dia ada di kota makan apa ya kira-kira atau apa yang saya bisa makan di sekitar ini kan gitu dia punya pisau dia pasti bunuh diambillah daging-daging manusia kalau ada kucing diambillah daging-daging walau walau saya gak ngerti kalau ayam dikejar-kejar capek dia kalau di kandang ya ditinggal makan bagi orang-orang tertentu nah ini bagi orang-orang tertentu dia gak akan bisa makan disitulah dajjal turun dia merayu iman itu bukan terus ayo jadi kafir enggak kok ini ada roti enak roti apa ini tus lejus isinya apa ada tuna dan baunya wangi dajjal itu penyihir yang paling hebat betul penyihir paling hebat tukang sihir di Indonesia gak ada yang bisa ngelain tapi bisa dia menjadi anak buahnya seperti itu nah itu dikasih makanan yang hobinya makan KFC kasih KFC yang hobinya makanan Jepang kasih makanan Jepang yang hobinya makan asinan kasih asina yang mau makan nasi uduk yang hobinya makan nasi uduk Haji Fanon Fanani itu gak akan kuat itu udah begitu kasih sesuatu yang dia suka oh namanya lapar gimana sih iya iya lawong sodara-sodara kita itu yang di pinggir-pinggir di daerah deket-deket gunung itu lapar itu hanya dikasih kresek hanya indomie hanya uang seratus ribu kasih apa namanya minyak goreng keluar kok dia jadi murtad iya ini udah disediain gak goreng sediain makanan sama dajjal selesai apa mau dia dia mau nutup pintu gimana tarik itu ditaruh aja itu di depan rumah wong didam tubuhnya itu ada dajjal mau apa langsung ini ya tinggal diketetin begini aja langsung keluar suit-suit gak perlu kenapa seperti itu bisa keluar gak usah cerita yang hebat-hebatnya dajjal dukun pelet itu kalau mele cewek ceweknya itu datang sendiri kedukunya itu hanya jin yang ngerjain ini dajjal jinnya itu bisa dikuasai sama anak buah dajjal kok mau ngumpet bagaimana caranya ngumpet kecuali hari ini kita luruskan tauhid itu ya gak usah ngomongin masalah roh lah aku sendiri juga gak tau masalah roh tauhid aja deh lurusin lurusin beneran nah disinilah kalau sudah gak bisa makan sudah makanya kita harus belajar mulai hari ini mulai sekarang luruskan karena itu yang akan menolong salah satunya adalah begini bagaimana Allah itu akan menuntun melindungi kita kalau kita itu kita tidak luruskan kecintaan kita pada Allah jalankan perintah Allah jangan ditambah-tambahi dan jangan pura dikurangin seperti ini murni ya murni lah cinta Allah itu murni kerjakan perintah Allah biasa saja kerjakan nah di titik itu nanti Allah akan melindungi orang-orang yang imannya bagus akan bertemu dengan orang-orang yang imannya bagus bagaimana kalau mengusahakan dia punya jamaah masa hanya cuma bangun rumah aja rumah akhir zaman upamanya lu gak cukup rumah akhir zaman berarti harus kampung harus kampung memang betul-betul harus kampung ini mungkin menarik nah kira-kira Ustaz sudah ada arah ke sana bikin kampung akhir zaman belum ini ceritanya ya insya Allah dan Alhamdulillah sudah lah sudah ya sudah tempatnya sudah tersedia ya sudah belum sudah tersedia masih dalam bukan masih dalam Alhamdulillah sudah banyak yang terbeli dan ini harus terbeli lagi terbeli lagi terbeli lagi ini sudah tadi pembangunannya sudah mulai juga dibangun kalau pembangunan belum harus bikin jalan harus bikin tampungan air harus kan dibikin tampungan air harus untuk nanti untuk sawah untuk pengairan pengairan sawahnya pengairan ikan pengairan untuk ternak pengairan untuk macam-macam ini adalah persiapan untuk kampung akhir zaman iya nanti disiapkan juga tentara bukan tentara disini maunya ingin TNI ya bukan tentara itu besok kalau Tuhan baru di keluar baru di disiap kamu jaga ya seperti itu harus diaktifkan jadi kalau sekarang enggak insyaallah nah ini kampung yang nanti dibuat oleh usaha ini kira-kira berapa banyak nih kakaknya nih terus saya ada disitu gak kira-kira couplingnya dijual kalau kapleng itu kan saya sudah hilang saya yang beli kan gitu ya masa jual kan saya enggak terlalu saya pikirin intinya adalah tauhid itu diluruskan ya diperkirakan tuh di kampung itu akan ada berapa kakak ya jangan banyak-banyak yang penting kan harus mau macul artinya Ustaz terima pendaftaran Ustaz enggak juga beli enggak boleh nyumpang boleh enggak usah nyumpang enggak enggak boleh daftar enggak juga terus gimana ini maksudnya enggak juga belum waktunya iya memang saya enggak buka pendaftaran yang buka pendaftaran itu akademi pelayaran pendaftaran akademi kepolisian kantor pajak itu berarti akademi kampung akhir jaman belum menerima pendaftaran belum yang daftar harusnya sudah melunasi pajak belum yang jelas yang jelas dia harus bayar zakat mal itu jelas tapi zakat mal dari harta yang tidak nyuri yang halal kalau kamu dulu nyuri enggak diterima juga di situ walaupun sudah punya kartu BPJS ya jadi memang harus disiapkan jadi kalau memang itu taat pada Allah ta'ala siapkan untuk jamaahmu jangan mau hidup sendiri tetap harus ada ini ya satu kampung yang memang orang-orang bertakwa ya ya jangan satu kampung kesannya kok ya saya sendiri yang lain-lain punya kampung berarti ada kampung-kampung lain ya boleh oke baik ya boleh karena memang disitu tetap nantinya harus diketit dikasih tahu kenapa dalam hasil hadis juga diceritakan harus mempersiapkan makanan dalam waktu satu tahun harus dipikir dipikir pakai otak sebenarnya bahwa waktu satu tahun itu duhon itu panasnya memang tidak berhenti satu minggu harus mikir disitu bumi itu panas makanya dihilangkanlah banyak kurang lebih sekitar sepertiga air tanaman dan juga hewan itu karena apa karena panasnya bumi sehingga air itu menguapnya akan lebih cepat seperti itu sehingga tanaman seperti padi susah sekali tumbuh kan seperti itu susah sekali tumbuh ternak akhirnya juga banyak mati karena makanan tidak ada harus dipikirkan seperti itu bukan tiba-tiba Allah itu menjadikan ternak mati enggak seperti itu ya ada tahapannya jadi harus pakai otak disitu bagaimanapun walaupun itu hadis juga harus dipikirkan masuk akal enggak kalau hadis yang seperti itu menurut saya masuk akal karena pada saat debu di langit itu akan menjadikan sinar matahari bisa tembus semuanya ke bumi tapi pada waktu mantul lagi ke atas dia dihalangi oleh debu sehingga mantul lagi ke bawah lagi mantul ke atas lagi dikit mantul lagi ke bawah makanya di bumi itu akan panas itu secara ilmu fisika itu dapat itu hadis itu benar seperti itu makanya harus disiapin kalau memang mau hidup di daerah panas ya pasti panasnya melebihi nanti makanya kalau sekarang teman-teman saudara-saudara yang ada di Arab yang umamanya di daerah Mekah itu umamanya disitu itu buah-buahan itu mendatangkan dari luar kota atau ini siap-siaplah disitu kalau saya siap-siap karena itu tidak akan bisa menjamin belajarlah dari hijau yang diciptakan oleh Allah Ta'ala belajar ada pesan ada pesan dari Allah Ta'ala harus mulai saat ini saudara-saudara yang di Mekah khususnya itu harus belajar untuk tanam ya sebenarnya di Mekah sudah mulai banyak belajar tanam tapi yang ditanam bukan tanaman tapi gendung ya bukan salah saya enggak bisa tanaman biji besi itu namanya enggak bisa ngomong salah karena itu kan ego beliau masing-masing saya hanya mengisaratkan aja daripada besok itu enggak bisa apa-apa ya disinilah yang harus disiapkan jadi yang menghadapi enggak cuma dajah nah pada saat orang itu enggak bisa makan gimana mau saudara-saudara kita itu berperang melawan anak buah dajjal uang perutnya lapar mau lewat apa naik kuda ke Arab mau kudanya belum makan nanti kan enggak makan rumput kudanya rumput kering mbak usah kenapa kudanya saya aja berpikir saya berpikir mengurusin perut aja sama ibadah susah loh apalagi apalagi lawan anak buah dajjal yang relatif dia itu pasti disuplai oleh dajjalnya yang asli Allah ya gimana kita harus mengacu pada kematian cucu Rasul Muhammad Hasan dan Hussein itu meninggalnya karena apa kelaparan sebenarnya itu harus difahami salah satunya makanya kita harus belajar janganlah ya ayo harus belajar kita manusia biasa tetangga Rasul bukan saudara Rasul bukan harus belajar kita manusia biasa yang masih mempunyai banyak karakter kurang baiknya aduh itu masalahnya jadi jangan berpikir mau berperang melawan anak buah dajjal mengurusin perut kita aja susah kalaupun ada saudara kita cerita loh kita disuruh makan kita itu zikir katanya boleh saya sih terima gak ngeyel cuma saya itu gini kalau kamu mau jadi guru sekarang belajarlah zikir gak usah makan iya mulai sekarang kan begitu sehingga dalam waktu 4 bulan itu zikir aja bisa gak zikir tapi mengadakan aktivitas kan seperti itu nah itu harus dilakukan dilatih sehingga dibuktikan jangan hanya cuma cerita pun namanya kemiskinan itu dekat dengan kekufuran lapar itu juga salah satu wujud gambaran kemiskinan sebenarnya harus difikirkan jadi hadis nabi itu saling terkait semuanya nah ini yang harus kita fikirkan harus berpikir yang positif makanya disini harus disiapkan lahan lahan gak untuk kita sendiri enggak untuk orang harus mau nyangkul harus mau nanem harus mau mengikuti perintah atasan atau pimpinan yang memang pimpinan disini benar-benar mengacu pada Allah Ta'ala kan seperti itu harus tanaman harus disiapkan tanaman yang bisa lebih dari satu tahun itu apa yang bisa dimakan umpamanya saya kasih tau aja apa adanya umpamanya waluh apa namanya labu labu waluh labu atau pumpkin itu yang bisa lebih dari setahun dua tahun itu masih bisa kelapa kelapa boleh karena memang di tempat yang saya beli ini sudah mulai nanem kelapa yang nanti mudah-mudahan insyaallah 4-5 tahun itu sudah berbuah kelapanya gak cuma satu memang harus ribuan karena untuk apa untuk setiap hari setiap hari apa untuk masa ada untuk bikin minyak kelapanya ada untuk bikin gula kalau kita mau minum ada kan harus seperti itu untuk sehari-hari tanaman yang harus kita makan pada saat kita kelaparan itu apa umpamanya jagung yang dikukus kemudian dikeringkan yang di yang dikeringkan yang bisa ditanam eh ditanam bisa dipakai besok kalau mau dimakan itu harus dipakai kemudian labu atau waluh atau pumpkin itu tadi kemudian apa lagi banyak sebenarnya hal buah-buahan jangan jangan buah-buah yang semangka makan itu nanti mati buah-buahan yang pohon nangka durian atau apa makanya kenapa kita harus punya besok itu harus punya tentara untuk menjaga karena memang harus seperti itu karena besok akan dirajah oleh orang-orang yang kelaparan dijarah eh dirajah dijarah dijarah oleh orang-orang yang kelaparan kita harus jadi kasih tahu kalau besok memang ada di lahan kita kamu jangan ambil jangan nyuri kamu muslim bukan muslim sholat gak saya udah berhari-hari atau berbulan atau berminggu gak sholat saya butuh makan kalau butuh makan bantu ini kerja yang penting kamu makan dan ibadah kita kasih seperti itu jadi kita latih yang penjarah itu menjadi seorang yang normal lagi ini kan amal sholat juga siap-siap ya kan tapi bagi orang-orang yang hanya sebagai apa namanya sebagai apa namanya sebagai parasit ya tidak saya hanya orang-orang yang betul-betul hatinya tulus bertauhid kepada Allah Ta'ala karena memang itu susah insya Allah kurang lebihnya begitu wala'u alam oke terakhir mungkin pertanyaan saya nih lokasinya kan sudah ada tuh tapi di daerah mana kira-kira lokasi itu insya Allah ada di daerah di daerah pikiran saya saya gak akan ngebut saya belum waktunya saya ngebut oke iyalah ngevlog oh kalau ngevlog mah bebas gak tahu lokasinya kalau ngevlog mah bebas insya Allah nanti saya akan saya akan ngevlog mana lah ini mah iya harus ngevlog kalau ini gak omong kosong ya tapi nanti ketahuan loh lagi ngevlog dimana gitu kan karena sekana ada lokasi bisa terdeteksi lokasi gak bisa terdeteksi insya Allah karena memang itu memang harus tanda-tanda daerah itu harus ditutup istilahnya oke seperti itu karena karena memang saya kan biar tidak diceritakan bahwa saya hanya omong doang aja insya Allah ada sudah berjalan anak-anak sudah mulai nanem kelapa sama nanem mencoba nanem cabai alhamdulillah sudah mulai berhasil dan nanti nanem-nanem yang lain ternak ya mulai sudah mulai yang sudah terjadi ini masih di 30 hektaran langsung tapi masih rencana sekitar 150 hektar kalau diizinkan oleh Allah ta'ala amin 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 kita kapling ya tadi gak terima penyakit khusus khusus jalur lain oke sedulur beriman ini perbincangan hari ini sebetulnya membuat merinding ya karena terbayangkan bagaimana pada saat terjadinya duhon nanti ya kemudian dajal wah ini otak saya jadi agak-agak gimana gitu ngemersek gitu oke sebelum ditutup mungkin barangkali ada kalimat yang apa yang bisa Ustaz simpulkan dari pertemuan kali ini Insya Allah Insya Allah nanti tanda-tanda duhon itu tetap ada oke sebenarnya tanda ini ada tadi Ustaz sudah cerita sudah ada Tiberias sudah mulai turun jelas akhirnya kemudian tanda yang sangat dekat sekali itu ada dua tanda yaitu satu nanti pada saat haji itu bunuh-bunuhan ada saudara-saudara kita yang berhaji saling bunuh disitu bagaimana kok bisa Wallahu'alam saya tidak tahu dimana tempatnya Wallahu'alam saya amati kayaknya di hadapan di depan Kaabah yang saya amati tapi bisa saja di lain tempat tapi ini di bulan Tulijjah jadi betul-betul ini di bulan haji satu itu yang kedua itu nanti insya Allah Mekah itu gempa dan dua hal ini nanti akan terekspos di TV insya Allah akan terekspos di TV jadi kalau satu sudah muncul bunuh-bunuhan di bulan Tulijjah tinggal tunggu satu lagi yaitu gempa selesai selesai sudah berarti sudah benar-benar itu sudah tinggal ya hitungan ya sudah sudah hitungan ini ya saya tidak bisa cerita memang kalau orang itu saat ini masih hobinya itu pamer harta ya monggo kan gitu ya pamer ini pamer itu ya monggo yang merasa agamanya paling baik ya monggo yang hobinya fitnah saudaranya ya monggo kan gitu ya intinya tetap lurus ayolah kita belajar lurus betul di hadapan Allah kalaupun momennya kita di fitnah biarkan saja kan gitu ya kalau momennya memang kita itu diuji dengan apapun oleh Allah Ta'ala terima dengan lapang dada enak atau tidak enak terima walau oke terima kasih Ustaz atas apa namanya pencerahannya kali ini yang sangat luar biasa jadi sedulu beriman kita perlu banyak berfikir kita perlu banyak berubah dan ucapan iman itu bukannya sekedar dilisan tapi masuk ke hati dan kemudian aplikasikan dalam kehidupan dengan kunci beriman yang sungguh-sungguh kepada Allah inilah yang akan menolong kita kita tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini hari ini detik ini kita siap untuk kembali ke fitrah kita terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf apabila dalam vlog kali ini mungkin barangkali ada yang bikin apa namanya bergetar ini saya susah ngomong takut oke terima kasih mohon maaf selamat menikmati terima kasih terima kasih